Hai teman-teman, kembali lagi di dapur cantikku, abang ganteng, oke, nah hari ini weekend, bangun tidur, kemudian langsung membuat sarapan dan karena banyak hal yang harus dikerjakan, oke, banyak pekerjaan yang harus mau disiapkan juga, jadi aku sebelum melakukan pekerjaan, aku buat sarapan yang sederhana dan simple aja jadi ini adalah sarapan yang sangat mudah untuk kalian lakukan dan kalian coba di rumah, oke, mudah dan sehat juga, ini dia jadi sarapan pagi itu yaitu salad, brokoli dengan apa ini, pete cina, oke, jadi ini direbus, tapi cara melakukannya, kalian harus didihkan dulu airnya setelah kalian didihkan airnya, baru kalian rebus, hanya sekitar 5 menit, nah, kalau udah warnanya hijau, hijau cerah seperti ini kalian rebus, oke, kemudian matikan nah bumbunya, untuk bumbunya untuk ini, itu sederhana aja, gak mudah, aku menggunakan mayonaise mayonaise light maestro, oke, yang kurang lemak dan kemudian aku menggunakan saus oriental yaitu saus tiram saori dan kemudian aku gunakan bubuk ladaku, merica bubuk ladaku oke, nah, ketiga bahan tadi aku masukkan ke dalam bangkok oke, dan kemudian aku aduk, sehingga jadilah seperti ini oke, untuk saus saori ini hanya 1 sendok makan aja, kalian tuangkan, ukurannya 1 sendok makan sementara untuk mayonaise, itu tergantung selera kalian secukupnya aja, karena walaupun kalian sudah buat seperti ini, sudah rasanya sudah enak nanti, sudah terasa mayonaisenya jadi gak usah terlalu banyak, bisa lah itu sekitar 3 sendok 3 atau 4 sendok makan, oke dan kemudian jolada secukupnya keren, kalau kalian suka spicy, pedas, bisa banyak tapi karena mayonaise ini sudah memiliki rasa yang cukup kental dengan mayonaisenya oke, bumbunya nanti seperti salat sayur juga, yang dimana ini digunakan untuk salat sayur jadi kita gunakan sedikit aja merica oke, setelah bumbunya kalian aduk, jadilah dia seperti ini warnanya agak kecoklatan oke sebenarnya warna mayonaise itu berwarna putih dilihat dari covernya kan dia berwarna putih hanya saja dia aku campur dengan sauri tadi, jadi warnanya seperti ini kayak saus itali, itali, salad itali gitu ya kan untuk salad itali gitu yang ada di hotel hotel intang lima gitu nah sekarang aku coba karena aku belum coba karena aku hanya mengikuti insting atau nulariku nah luriku aja cara membuatnya ini jadi sekarang aku ingin mencoba bumbu saladnya ini saus saladnya ini hampir jatuh setelah bumbu diaduk dengan rata sekarang kita coba bagaimana dengan ketiga bumbu ini oke dicampur dengan menjadi satu kasanya bagaimana ya mari kita coba mantap enak banget banget bumbu saladnya enak oke enak banget bercanda oke nah karena kita coba sairnya sudah matang sairnya sudah matang jadi habis sarapan bekerja yang penting sarapan dulu baru bekerja supaya produksi oke diaduk dulu setelah sairnya matang kamu ambil saringan kita ambil saringan maaf ya berantakan taruh lah gimana kalau orang sibuk bekerja oke saringan kita tiriskan airnya oke tiriskan tiriskan oke sudah semua sayur masuk kita biarkan sekitar satu menit supaya airnya menetes semuanya karena kita hanya butuh sayurnya aja kita gak butuh airnya lagi jadi kembali lagi aku ingatkan sama kalian sewaktu kalian merebus brokoli hijau ini beserta dengan peti cina ini oke air rebusan itu biarkan dulu mendidih yang dimana sudah dicampur dengan garam secukupnya supaya ada terasa rasa asin oke dan itu membuat sayurnya menjadi lebih crispy dan lebih enak oke dan ada terasa agak gurih maksud saya oke nah kebetulan di luar lagi gerimis itu weekend gerimis oke setelah seperti ini oke setelah menetiris airnya kita masukkan ke bumbu saus yang sudah aku buat tadi yang sudah aku racik simple kan oke mari kita masukkan nah ini dia jodong oke yang satu ini kita juga masukkan sayang oke mari kita aduk jadi deh salad sayur yang sehat dan simple untuk dimakan pada pagi hari untuk sarapan pagi hari sebelum bekerja sehat dan mudah dan kelihatannya ini kurang nih kurang pepper mericanya sebenarnya kalau ada black pepper ini lebih enak lagi cuman aku gak stok black pepper di rumah karena belum sempat berbelanja ke supermarket aku sibuk bekerja untuk mencari sesuap nasi oke kita tambahkan aja ladaku oke tambahkan aja cucu 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 dan usah terlalu banyak nanti ciri rasa lada nanti dianya ciri rasa merica oke uh mantap banget nah setelah diaduk aduk 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 rata diaduk rata ya teman-temannya jadi ini masakan yang paling mudah simple bagaimana aku terinspirasi untuk memasak ini aku juga gak tau seperti yang aku bilang sama kalian bila ada sesuatu hal yang ada di kulkas bahan-bahan yang dimana bisa aku masak tak kenapa otakku langsung bisa berpikir aduk mengolah bahan-bahan tersebut untuk menjadi makanan yang bisa dimakan dan sehat juga mungkin karena memang udah karunia yang dikasih Tuhan is a gift given from God so aku tau mengolah bahan-bahan tersebut so I'm very thankful for that for that gift oke jadi gak harus beli-beli di luar karena kan gak terlalu sehat makan di luar oke ini mayonasnya kebanyakan banget ini beneran tapi gak apa-apa deh bagi kalian yang gak terlalu suka banyak mayonas bisa dikurangin aja oke sekarang kita coba brokolinya oke kita coba gak bohong enggak bohong enak banget beneran beneran ini enak enak banget rasanya uh lala man 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 oke oke nah ini masih sayur karena lagi grimis sebentar lagi aku mau keluar untuk membeli tahu tempe sebagai tambahannya supaya menjadi gizi yang lebih cukup untuk tubuh pada pagi hari ini tapi ini ini juga sebenarnya udah cukup sih gak usah seberi tahu tempe jadi ini dimakan pake nasik udah mantap oke oke jadi itu aja tutorial untuk sarapan weekend pada pagi hari ini ya semoga itu bermanfaat buat kalian dan selamat bekerja meskipun itu weekend bye bye selamat menikmati